Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Youtube channel Masakan Inyak Di video hari ini aku mau membuat hot sis Ini rasanya enak banget, dijamin anak-anak pasti suka Yang penasaran cara membuatnya, yuk simak videonya sampai selesai ya Pertama kita aktifkan dulu raginya Masukkan 1 sendok teh ragi instan Masukkan setengah sendok makan gula pasir Dan tambahkan 100 ml air hangat Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata Lalu kita tutup menggunakan kain bersih Nah setelah itu kita diamkan selama 10 menitan Nah ini dia hasilnya, ternyata raginya masih aktif ya teman-teman Kemudian masukkan 15 sendok makan tepung terigu Setengah sendok makan kaldu ayam bubuk Seperempat sendok makan garam Dua siung bawang putih yang sudah dihaluskan Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata Kemudian tambahkan sedikit demi sedikit air hangat Sampai tekstur adonannya pas ya teman-teman Dan tekstur adonannya jangan terlalu cair ya teman-teman Karena kalau terlalu cair nanti bakalan sulit untuk digulung Jadi teksturnya kental seperti ini ya Kemudian kita tutup menggunakan kain bersih Dan diamkan kurang lebih selama 40 menit ya Sambil menunggu siapkan 10 buah sosis ayam Kemudian plastiknya kita kupas dulu ya Sebelumnya buat teman-teman yang baru mampir Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu Dan tekan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari masakan inyak Yang sudah subscribe terima kasih banyak Nah setelah dikupas semua Kemudian kita bagi menjadi dua bagian sama rata Lalu kita tusuk menggunakan tusuk sate seperti ini Nah ini dia sosisnya sudah selesai ditusuk semua Kemudian siapkan lagi 3 buah sosis ayam Kemudian untuk satu sosisnya ini kita potong menjadi dua bagian Dan di setiap bagian kita bagi lagi menjadi empat bagian Lalu tiap bagian kita belah menjadi dua Lalu kita potong lagi menjadi dua Nah jadi untuk satu buah sosis melhasilkan 32 bagian ya teman-teman Nah ini saya ulangi lagi supaya lebih jelas Setelah dibagi menjadi dua Kemudian kita belah menjadi empat bagian Lalu tiap-tiap bagian kita belah lagi menjadi dua Kemudian kita potong lagi menjadi dua bagian Nah seperti ini ya teman-teman Tahap berikutnya siapkan 5 sendok makan tepung terigu Kemudian tambahkan sedikit kaldu ayam bubuk Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur rata Nah ini dia adonan yang sudah didiamkan selama 40 menit Mengembang banget ya teman-teman Setelah itu kita masukkan sosis ke dalam adonan Kemudian gulungkan sosis ke dalam adonan seperti ini ya Nah supaya hasilnya rapi disini saya rapikan menggunakan sendok Lalu kita tempelkan potongan sosis seperti ini Nah yang ditempelkan ini saya gunakan 5 sosis ya Nah ini motifnya saya selang-seling seperti ini ya Kemudian kita taburi dengan tepung terigu Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman Nah saya ulangin lagi ya Supaya lebih jelas Jelupkan sosis ke dalam adonan Kemudian kita gulungkan seperti ini Nah jika adonannya terlalu cair Itu bakalan susah digulung Karena adonannya bakalan melorot ya teman-teman Nah setelah itu kita rapikan menggunakan sendok seperti ini Lalu kita tempelkan sosisnya Untuk motifnya sesuai selera masing-masing aja ya Kemudian kita baluri dengan tepung terigu Nah caranya gampang banget kan teman-teman Dan langsung saja kita goreng di minyak yang sudah panas dan api sedang Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata dan tidak gosong Nah kalau sudah kecoklatan seperti ini Berarti sudah matang siap untuk diangkat dan tiriskan Nah ini dia hot sisnya sudah jadi Aku mau cobain dulu rasanya seperti apa Hmm Masya Allah rasanya enak banget Sangat gurih Dijamin anak-anak pasti suka Nah kenapa namanya hot sis? Karena ini pakai sosis ya teman-teman Nah biasanya kan namanya hotang karena pakai kentang Dan kalau untuk ide jualan kita bisa masukkan ke dalam mika seperti ini Lalu tambahkan saus sambal diatasnya Supaya lebih nikmat lagi Dan biar lebih kekinian kita tambahkan mayonaise seperti ini ya teman-teman Dijamin kalau untuk ide jualan pasti laris manis Cara bikinnya yang gampang dan bahannya juga mudah banget ditemukan di warung-warung Jadi recommended banget ya untuk dicoba Semoga bermanfaat dan selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!